Beruntung Anda bahwa tidak menggunakan safety belt akan mengakibatkan tubuh Anda akan terlontar seperti bola dan bisa mengakibatkan cedera pada otak Anda. Perumpang kendaraan yang tidak menggunakan safety belt akan membahayakan perumpang yang lainnya karena badan dia akan terlompat seperti bola dan akan terlontar ke sana kesemuaan dan mengakibatkan cedera bagi perumpang lainnya. Seseorang yang tidak fokus dalam mengendara dan lalai menginformasikan perumpangnya untuk menggunakan safety belt, dapat mengakibatkan cedera yang cukup parah dan hilangnya masa depan. Malah untuk menghindari pertengkaran, pengendara bisa dengan mudahnya tersulut emosi hanya karena disalib, diklakson atau hanya menegur sekedar mengingatkan. Kasus pengemudi arogan di jalan raya memang bukan masalah baru di Indonesia. Seringkali dijumpai karena tidak terkontrolnya emosi banyak pertengkaran sesama pengendara terjadi. Lantas seperti apa kejadiannya? Berikut info Indonesia akan merangkum aksi pengendara yang emosi ketika tidak terima disalib. Diduga lantaran tak terima disalib dari sebelah kiri, seorang pengemudi nekat mengejar pengemudi lainnya hingga terjadi aksi saling kejar-kejaran di jalan raya yang terjadi di kawasan Tanggerang Selatan, Bantan. Dalam video tersebut terdengar suara wanita yang ketakutan karena merasa mobil yang dikendarainya dikejar oleh pengendara lain, hingga akhirnya aksi tersebut berhenti dan pengemudi yang mengejar tadi turun lalu diduga memukul dengan sebuah alat. Wah, gila sih, gila, gila. Beb, beb, maju. Maju, maju, maju. Beb, beb, beb. Ini gila, ini gila, ini gila. Gila sih. Toyota Fortuner dengan Suzuki Vitara. Kedua mobil tersebut terlihat saling memempet satu dengan yang lain hingga bersinggolan. Seperti yang diunggah oleh akun Instagram EPPBB Channel, terlihat kedua mobil tersebut saling menyerempet seakan tak mau mengalah. Sayangnya tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadi atau penyebabnya. Insiden tersebut terjadi di jalan alternatif di Bubur, berganti Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sony Susmana, Training Direktur Soveti, Defensive, konsultan, mengingatkan pengandaran sebaiknya menghindari situasi yang dapat menimbulkan emosi di jalan raya. Sebelum berkendara, menurut Sony, sebaiknya pengebudi tahu kondisi dirinya. Mengebudikan kendaraan tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga mental. Sebab harus menghadapi lingkungan, provokasi, dan gangguan yang datang dari luar kendaraan juga. Selain itu, penting juga untuk menjuncung tinggi sikap lain, yakni menghargai pengguna jalan yang lain siapa saja. Termasuk petugas di jalan raya atau bahkan dengan orang yang dianggap mengundikan kendaraan secara agresif. Sony menambahkan tidak ada untungnya, nilai emosi dibiarkan meluap. Banyak konsekuensi yang akan dihadapi, baik secara hukum maupun sosial dan relatif, akan merugikan diri sendiri. Order Training memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengikuti Defensive Driving Training. Kami memulainya dengan pemahaman tentang waktu. Kami merubah mindset Anda bahwa waktu itu tidak bisa diputar kembali. Oleh karena itu, sekecil apapun kecelakaan yang terjadi dapat mengakibatkan kegugian baik langsung maupun tidak langsung kepada Anda. Bahwa kecelakaan itu, sekecil apapun pasti akan merugikan kita. Kerugian itu bisa timbul tidak hanya kerugian langsung tetapi juga kerugian tidak langsung. Pernahkah Anda membayangkan bahwa kecelakaan yang terjadi mengakibatkan pemiskinan bagi keluarga kita? Karena keluarga harus datang menjenguk, mengeluarkan biaya untuk transportasi, kemudian kesempatan hilang, masa depan anak-anak juga hilang karena orang tua yang tidak bisa bekerja. Apalagi bila kesilakan tersebut mengakibatkan cacat bagi seseorang. Setelah memberikan pemahaman tentang perubahan mindset, baru kami mulai memberikan tentang tasar mengumur hidup sejarah dan baik-baik-baik. Tentunya sebelumnya Anda harus menguasai kendaraan Anda, mengaturi kontrol panel, bagaimana menguasai kendaraan tersebut. Setelah itu Anda belajar tentang cara mengemudi dengan baik dan benar di jalan terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!